And save it for the rainy day, still talking about business, yep berbisnis adalah kegiatan yang saat ini banyak digeruti oleh para seleb, baik dari dalam negeri maupun macanegara, pilihan bidang bisnisnya pun bisa sangat beragam. Seperti bintang sinetron ini, Ali Syakib yang belajar untuk berbisnis properti. Bukannya masih kesibukan yang lama ya, masih terbang-terbang juga, terus sama bisnis-bisnis sih. Ya masih belajar juga sih sama apa-apa, bisnis properti juga. Ya sebenarnya kenapa pilih bisnis properti, karena emang sebenarnya keluarga, gue pribadi kan emang dari keluarga pembisnis gitu ya. Ya terus emang kalau gue lihat kita berbisnis di properti itu emang cukup menjanjikan lah gitu, apalagi mainnya kan bikin komplek kecil ya segala macem, jadi ya emang dari dulu aja sih papa ngasih tau kalau misalnya emang berbisnis properti itu bagus ke depannya. Jadi contohnya misalnya kita beli bikin rumah gitu, walaupun kita gak laku sekarang, ntar lakunya ke depan-ke depan kan harganya makin naik kan. Jadi pokoknya properti bagus sih. Nah ini dia nih, cara ngebagi waktunya ya harus pintar-pintar kita sih, karena emang sekarang lagi ada bikin kayak townhouse gitu di deket rumah yang di Bogor sekarang. Nah itu jaraknya emang gak begitu jauh, jadi kadang kalau misalnya mengkollingannya sore dan saya lagi gak terbang, kadang cek ke proyek segala macem gitu sih. Kayaknya sih, kalau misalnya gue pribadi ngerasa gak ada bedanya sih gitu, gak ada bedanya, gak ada maksudnya bukan berarti gue artis jadi gampang ngejual segala macem sih, Enggak, cuman itu harus balik ke pemasarannya lagi sih, kalau misalnya di bidang properti gitu. Insya Allah menjanjikan lah, insya Allah menjanjikan. Soalnya kan, kita misalnya bikin, namanya bikin rumah gitu, otomatisnya kita beli tanah juga gitu loh. Dan tanah itu kan sama Allah itu tidak akan dibikin lagi, jadi apapun yang terjadi kedepannya tanah itu harganya pasti bakal naik terus. Biasanya ngurus pemasaran itu ade saya sih, soalnya kita, gue, Nabila sama ade itu bertiga kayak tarjuan langsung juga. Jadi kalau bagian pemasaran siapa segala macem, jadi dibagi-bagi juga sih tugasnya. Cuman kalau misalnya untuk penjualan segala macem, kita ada yang dari online, terus dari selembaran-selembaran gitu-gitu sih. Gue sih rencana satu tahun lagi gue syuting, abis itu udah gue gak mau berkecimplung. Soalnya kan gue emang pengen konsen di dunia airlines juga pener banget. Di penerbangan juga, jadi setahun lagi lah gue syuting. Kalau gue sih orangnya gak terlalu muluk-muluk kayak gitu, artinya gue punya keinginan tapi gue gak harus yang pointer, gue harus gini-harus gini. Tapi yang jelas gue jalanin aja sih semuanya. Pokoknya gue pengen menjadi orang yang sukses aja sih, asik, yang berguna. Oh jadi ini adalah program Cebo, program. Proyek. Proyek family business. Jadi mereka melihat peluang bisnis. Memang kita jadi orang harus pintar-pintar ya. Jadi Ali Syakib ini adalah adik kandung dari Nabila Syakib. Memang seru ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa berproses juga, bisa memulai sesuatu dari orang terdekat yaitu keluarga. Sama-sama percaya, sama-sama tahu karakter dan semoga bisnis yang dibangun pun juga bisa maju nantinya. Sama-sama maju kan. Betul, kan bertiga semua punya porsi masing-masing, punya bagian masing-masing, urusannya juga masing-masing. Tapi nanti jadi satu visi dan misi, akhirnya sama-sama sukses. Amin. Udah lama ngetemu sama Kang Ali ini.